Komandan Batalion Arhanus 13 Kubang Pekanbaru Riau membantah tiga anggotanya menganiaya anggota polisi, Briptu Joko Bobianto. Briptu Joko Senin lalu dianiaya delapan orang yang diduga merupakan sindikat narkoba. Berdasarkan pemeriksaan di Markas Denpom, ketiga anggota TNI yang sebelumnya ditangkap mengakui berada di lokasi kejadian, namun tidak ikut menganiaya Briptu Joko Bobianto. Dari empat anggota yang diperiksa yang terlibat hanya tiga orang, yakni Pratu Y, Pratu N, dan Prada H, karena saat kejadian ketiganya berada di lokasi kejadian. Ketiga anggota TNI membantah ikut menganiaya, namun ikut membawa mobil ke lokasi korban dibuang menemani tiga oknum anggota polisi yang terlibat. Dari hasil tes urin, hanya dua anggota yang positif narkoba, yakni Pratu N dan Pratu Y, sedangkan Prada H tidak terbukti mengkonsumsi narkoba. Yang satu ini, karena memang dia kenal saudara JN dan kita ketahui bersama, saudara JN sampai dengan sekarang diduga merupakan bandar narkoba. Karena kecerigaan inilah, saya tes urin di satuan dan ternyata yang inisial ini positif.